Hai waspot disini ada minyak sama es ya guys nah ini kilang minyaknya Oke selamat tangan di channel wisgaming dan kali ini kita akan membahas tempat-tempat yang double minyak sama es gitu ya guys jadi kalau kalian sedot minyak itu sekalian dapat es itu ya contohnya dikomplek HP kami ini di sini ada kilang minyak ya kalau bisa lihat tuh eh kilang minyaknya di atas sana dan teman-teman kita juga masang pompa ya di sekitaran kilang minyak ini dan sini ada polluted water dan jadi esit nantinya ya jadi dimana aja tempat-tempat double kayak gitu Bang oke kita langsung aja sebelum kita membahas tempatnya saya ajarin dulu cara mendeteksi zona polusi dulu ya kalau sekarang itu lebih banyak notif ya guys contohnya kayak gini nah stardust pollution is getting worse nah kayak gitu guys ada notif kayak gitu atau yang normalnya itu kalian bisa aja sekitarannya itu warna Aura daerahnya tuh hitam enggak gitu dan untuk mendapatkan minyak bisa juga dengan depian atar puding ya sekarang ini tinggal ditaruh aja di rumah dan dia akan nyedot secara otomatis gitu langsung menjadi portable mix full nah begini penampakan tar puding kalau lagi di nyedot minyak ya Nah dia nyedot sembarang aja bahkan ada ada angkanya juga disini ya Oke keren nyari depan ini dia valence monolith ya atau trean Oke sekarang kita akan jalan-jalan ke spot-spot yang double gitu yang ada exit sama minyaknya Oh ya sport rumah itu disini disebelah sini ada teleport namanya proses teleport tower kalau di zoom out di dekat perbatasan embers trend dan lokasi kedua disebelah sini guys kita akan menuju ke dekat rumah piki ya oke nah ini udah masuk stardust pollution ya dan daerahnya hitam disini dan kita melihat ada kilang minyak disini artinya double double drop-an gitu ya kita minyak sama esit dan lokasinya di sekitar sini dan di atas itu masih dapat esit juga dan rumah teman kita nempel dengan kilang minyak ya HP juga ini Oke kita lanjut ke spot ketiga sport double juga ya sportnya di sekitaran sini ini di dekat tower ppi slash kalau kita lihat dari atas map itu kayak ada map kotak-kotak kini kan itu artinya kilang minyak guys itu gambar kilang minyak dari atas Nah kalau kita lihat di dekat rumah teman kita tuh tadi ada juga kotak-kotak kayak gini kan yaitu emang kilang minyak guys nah dekat rumah kita juga ada kayak kotak gitu mapnya Oke kita langsung aja menuju tempat kita double yang ketiga ya ini udah masuk zona polusi atau zona esit tapi kilang minyaknya belum terlihat ya kita harus kedalam lagi dan kita udah menemukan kilang minyak tepat di perbatasan sini ya dengan polos ini dan tanda kalau zona itu berpolusi itu ada star trace ore di sini ya guys dan sayangnya pas di polo ini udah lewat dari zona polusi ya guys tapi dapat minyaknya banyak emang kalau yang satu spot gitu daripada spot yang double gitu Jadi kalian mau tinggal gimana Nah itu dulu aja spot-spot double yang udah saya kasih lihat ya guys ada tiga spot double nah pilih aja tuh atau mana yang kosong ajalah Oke kayaknya saja sempurna dulu terus percing and see next time